Pemirsa, untuk mempercepat pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir di wilayahnya, Pemprov Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan melalui jajaran Korem 102 Panju-Panjung. Sebanyak 20 ribu paket bansos didistribusikan kepada masyarakat di wilayah terdampak banjir melalui Babinsa. Secara institusi, TNI memiliki struktur dan komando yang kuat dari atas hingga ke tingkat bawah. Hal demikian dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu pendistribusian bantuan sosial bagi korban terdampak banjir di 9 kabupaten dan kota melalui Korem 102 Panju-Panju. Penyerahan bansos dilakukan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran berserta jajaran kepada Komandan Korem 102 Panju-Panjung, Brigadil Jenderal Yudianto Putrajaya di halaman Makorem Jalan Imam Bonjol, Kota Parangkaraya, Kalimantan Tengah. Bantuan berupa 20 ribu paket sembah koyang yang terdiri dari mie instan, beras, minyak goreng, gula kopi, teh, serta makanan siap saji lainnya. Bantuan ini selanjutnya akan didistribusikan oleh Babinsa ke wilayah terdampak banjir yang telah dipetakan. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran seusai menyerahkan bansos paket sembahkos secara simbolis mengatakan, melalui jajaran TNI, pendistribusian bisa ditangani lebih cepat. Meluar kami mau menyerahkan bantuan melewati TNI di Polri dan harus dalam dua hari ini harus diserahkan dan diberangkatkan. Jadi total yang kami bantuan hari ini sekitar 20 ribu paket. Untuk itu kami datang hari ini menyerahkan bantuan atas kesempatan kami dengan Polri pun sama di Polda. Setelah dari sini kami langsung geser ke Polda. Sementara itu di lokasi yang sama Komandan Korem 102 Panju Pajung, Brigade TNI Yudianto Putra Jaya menjelaskan, kegiatan yang diemban oleh seluruh jajarannya merupakan tanggung jawab bersama untuk mengatasi bencana banjir di seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Himbauan arahan Bapak Gubernur menjadi pointer kepada satuan jajaran sampai dengan tingkat babinsah untuk dilaksanakan sehingga masyarakat yang terdampak dapat teratasi permasalahan dampak dari bencana alam dalam hari ini banjir. Selanjutnya Bansos dengan jumlah yang sama 20 ribu paket sembako akan didistribusikan oleh jajaran Polda Kalimantan Tengah. Terima kasih.